selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari Bank Digital yang pertama BGTG kedua Amar ketiga Befik keempat AGRS kelima BPHI ke enam BNBA ketujuh BBYB ke delapan BANK dan terakhir BKSW langsung saja ke saham pertama ada BGTG yang hari ini ditutup di harga 172 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing netbae tapi tipis kalau dilihat transaksi asing kalau dilihat dari brokot summary-nya ada distribusi di BGTG langsung saja ke technical-nya technical ya BGTG sudah di area support-nya lagi ya 170 setelah gagal melewati 180 karena naik turunnya BGTG ini kan 100 poin tapi untuk konfirmasi dia untuk kembali uptrend ya harus beri out 190 jadi apakah ada potensi untuk technical rebound karena hari ini dia membentuk candle doji sepertinya bisa cuman ya harus siap cut loss juga kalau kembali jebol 170 ya tapi kalau Bapak Ibu ragu takut nggak kuat ya naiknya ya hindari aja lah untuk BGTG gimana yang masih nyangkut ya sabar aja itu aja kuncinya kalau saham-saham seperti ini sabar aja apakah bisa naik ya pasti ada saatnya dia naik cuman nggak tahu kapan ya pasti akan ada sentimen ya nggak tahu 3 bulan ke depan 6 bulan atau setahun ke depannya kalau dia naik ya pasti bisa naik lagi cuman ya itu nunggunya lama kalau nggak pasti dan nggak sabar ya harusnya kalau niatnya trading pakai trading plan kalau niatnya investasi atau untuk tabungan pendidikan anak 10 tahun 20 tahun ke depan ya harusnya saham-saham yang berpundamental bagus lebih rekomendasi memang big bank gitu jadi seperti itu untuk BGTG kalaupun ada teknika ribbon mentok 180 aja bahkan kemungkinan besar 177-176 itu merah lagi dia nggak kuat naik karena hari ini juga masih distribusi nih tapi yang distribusi nih rata-rata broker Ritter LG, YP, KK ada YUMG yang nampung sama aja ya lihat besok lah cuman areanya dia membentuk candle 2G mungkin ada teknika ribbon karena sudah 3 hari koreksi dengan volume makin kecil kan udah bisa aja teknika ribbon tapi disclaimer on jadi seperti itu ya kalau untuk fast rate ya naik 1-3% ya bisa tepe dan juga ya cut lossnya 1-3% dia jebol ya cut loss seperti itu untuk BGTG jangan kalau niatnya memang mencari 1-2% harusnya cut lossnya 1-2% juga jangan seperti yang dibilang 1% win is win tapi kalau turun nggak boleh cut loss beli di saham yang lain ya nggak ideal sebenarnya itu trading atau ngapain kalau cuman ngarep jual untung ya nggak mungkin namanya trading ini kan trade jual beli kadang ada jual untung kadang ada jual rugi nggak usah di market saham di real market aja orang jual sembako orang jual makanan minuman ada nggak ruginya dia pasti ada mungkin hari ini nggak rugi besok dia rugi tapi ruginya mungkin ditutup oleh untungnya ya mungkin hari itu dia untung tapi ada sedikit rugi mungkin ada yang terbuang ada yang basi makanannya tapi kalau diakumulasi hasil jual belinya hari itu hasil jualannya hari itu ya untung ya itu seperti itu juga kita trading di pasar modal kuncinya itu cuman satu belajar pasti bisa yang penting sabar jangan mikir mau instan belajar aja kalau bingung sudah belajar mungkin 3-4 tahun nggak bisa ya coba keluarkan sedikit uang rela berkorban untuk belajar ke yang lebih pengalaman mungkin ada yang buka kelas ya coba belajar ya ya harus berkorban kalau nggak mau belajar ke orang yang lebih tahu belajar berani sendiri coba pakai dana kecil aja jangan mikir untung dulu ya siapkan misalnya sejuta aja atau 5 juta ya pokoknya itu aja jangan di top up itu aja ditradingkan dan disiplin dengan trading plan buat trading plan beli kalau harus cut loss cut loss ya kalau pun habis 5 juta yang pastinya bapak ibu pasti akan dapat ilmu dari situ percaya aja kalau nggak percaya ya susah juga ya kalau takut belajar sendiri rugi banyak ya belajar sama yang udah duluan paham ya yang udah buka kelas yaudah kalau bapak ibu percaya dengan dia kayaknya ini bagus orangnya yaudah coba aja ikut belajar ya entah ilmunya itu nanti cocok dengan bapak ibu ya belum pasti tapi yang pasti bapak ibu dapat ilmu baru mungkin dari situ walaupun sedikit memang pengorbanan itu besar mungkin nggak sesuai dengan harga yang dibayar tapi bapak ibu pasti akan nemu nanti bapak ibu tambah bapak ibu kombinasikan pasti bisa nantinya ya jadi seperti itu untuk BGTG langsung saja ke salam kedua ada amar yang hari ini cukup dalam terkoreksi 4,81% ke harga 356 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari pokok salam harinya amar didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical amar jebol lagi wah ini udah jelek ya dia jebol 360-nya dan juga jebol MA200-nya memang MA200-nya melandai kalau mau bagus besok harus pola boleh single pink harus tutup di atas 370 kalau bisa di atas 374 376 itu bagus tapi kalau besok melanjutkan penurunan berpeluang ke 300 nggak ada cerita lagi untuk amar target turun 300 yang belum cut loss harus siap dibawa ke 300 jadi gimana caranya untuk trading itu coba belajar membuat trading pen jangan modal feeling doang kalau bapak ibu modal feeling doang mungkin 1x2x kena tapi kebanyakan meleset cahaya deh karena saya juga dulu mengalami modal feeling doang habis merah eh besok kayaknya hijau nih jadi seperti itu untuk amar MACD nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross barcat di bawah 0 juga terbentuk dan volume saat turun juga hari ini meningkat tapi beda cerita kalau besok dia membuat candle hijau bullish angle pink minimal tutup di 374 seperti itu untuk amar langsung saja ke sum ketiga ada bepik yang hari ini ditutup di harga 162 terkoreksi 1,81% kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari pokok sum harinya ada akumulasi di bepik langsung saja ke technicalnya secara technical bepik udah 5 hari terus turun dan 170 supportnya juga di jebol tapi ada support selanjutnya di 160 apakah ada pantulan ya kalau mau bagus memang harus ada pantulan di 160 bisa jadi nanti dia konsol ini hapus saja ya bisa jadi dia nanti konsolidasi gak usah ini kalau saya lihat sih 180 ya ini resistennya memang di pertengahan ini tapi kalau dilihat di story sebelumnya kan ini atau bisa juga di bawah sini ya memang cocok lah bapak ibu ya atau tarik ini aja langsung 190 biar di atas sekalian biar kelihatan rapi kalau ditarik trend dari atas ya dia kembali jebol lagi ya dan kalau mau bagus karena 5 hari koreksinya makin kecil volumenya ya saat dia breakout 160 ini volume besar 2 hari jadi bisa jadi ini tetap ada 10k rebound ya kalau nekat beli seperti ini karena kondisinya juga yang masih bisa dibilang uptrend dan ini ada pola patent black jadi lihat aja nih apakah dia membentuk double bottom seperti ini kalau ini harusnya seperti ini pencian ya gambarannya nah dia break ini melewati 190 nih uptrend lanjut ke atas targetnya bisa seperti ini 250 harga sekarang apakah bisa spekulasi buy kalau dilihat tadi kan ada sedikit akumulasi nih BDIFYP yang jual tipis-tipis kemungkinan ada teknika rebound tapi kuat gaknya gak ada yang tahu ya gak bisa resiwatnya seperti ini kalau mau pass trade ya cari 2-3% 5% aja cut lossnya juga segitu kalau mau swing trade ya bisa seperti ini targetnya atau 180 terdekat bisa juga 10% atau sekalian 190 cut lossnya kalau saya tetap cut loss ini jebol 160 kalau saya cut loss di 157 atau 156 jadi cut lossnya sekitar 3% dan rewardnya 5% lebih ini 1 banding 5 kalau tertarik ya tapi harus siap cut loss itu aja jangan-jangan kasih toleransi kalau mau Bapak Ibu kasih toleransi sampai gebol 150 baru cut loss terlalu dalam pasti gak akan mau cut loss makin dalam itu makin gak rela cut loss tapi biasanya kalau cut loss mepet nanti pertanyaannya habis cut loss mantul ya berarti bukan rejeki itu aja yang penting cut lossnya pas tuh di bawah support cut loss yaudah takdir ya karena gak mungkin sempurna trading pasti ada cut lossnya kalau kesentuh yaudah jadi seperti itu jangan ada penyesalan karena kalau Bapak Ibu menyesal nanti akan terbawa ke depannya pas buat trading plan udah bener trading plannya gak rela lagi cut loss dibawa turun makin dalam kan seperti itu biasanya tetap banyak koleksi samerah yang dipamer paling 1-2 saham profitnya besar karena itu keberuntungan aja ya pas beli langsung ditarik naik terus jadi gak masalah gak pakai trading plan ya tapi kebanyakan kalau gak pakai trading plan biasanya ya mungkin 1-2 saham profit tapi biasanya banyak tuh rentetan saham-saham yang merah di portofodio jadi seperti itu untuk befik langsung saja ke saham keempat ada AGRS yang hari ini ditutup terkoneksi 2,29% ke harga 128 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit distribusi tapi ada yang nyampung juga nih PDYU ya langsung saja ke technicalnya secara technical AGRS sudah di area support juga 130 128 itu bisa dibilang area demand area support juga toleransinya jadi kalau nekat beli di harga sekarang dia turun lagi dari 128 exit gak ada cerita lagi ditahan-tahan karena dia sudah membuat low baru lagi dan potensi turun lebih dalam kenapa potensi turun lebih dalam karena dia udah konsolidasi ini hampir seminggu lebih 2 minggu ya dia konsol dan dia jebol berarti lanjut turun kalau mau bagus besok harus rebound kalau bagus lagi bisa tutup di atas 140 itu bagus besok AGRS semoga aja ya karena hari ini dia koreksi volume kecil saat dia mau bantuk candle hijau 2 hari volume-nya besar ya lihat besok lah semoga aja kalau nekat beli ya pakai trading plan cut loss tipis saja mungkin 2% udah jual aja 127 126 125 udah cut loss aja karena dia juga jarang tuh kalau dia jebol support biasanya langsung turun lebih dalam ini kan kebiasaannya jarang ditarik naik ya seperti itu untuk AGRS langsung saja kesam kelima ada BBHI yang hari ini ditutup di harga 6.300 terkoreksi 0,78% kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell tapi dari akhir Maret itu terus net buy baru hari ini net sell net sell-nya pun tipis berarti masih aman harusnya untuk BBHI kalau dilihat dari pocket summary-nya biasa aja nggak ada distribusi bahkan ada sedikit masih akumulasi langsung saja ke technical-nya secara technical BBHI hari ini gagal melewati resistance 6500 dengan membuat candle hammer terbalik atau doji atau shooting star jadi kemana arahnya kalau melihat history sebelumnya seringnya habis candle merah besoknya dia turun menguji support-nya untuk BBHI jadi lebih ke white NC aja dulu untuk BBHI dan BBHI sudah saya rekomendasikan kemarin ya saya suruh spec buy di 5900 sampai 5850 dan udah lumayan profit dan target saya 6500 hari ini tercapai dan kalau pun yang ada profit ya selamat itu profit jadi seperti itu dan ini kalau digambar baru dia sudah copy break out pola imported head and shoulder-nya juga ada pola symmetrical triangle setelah dia membentuk pattern flag juga tercapai sudah ini 6500 dia break kan konsol break lagi udah ini kemana arahnya harusnya masih uptrend BBHI tapi ya ada koreksinya lah kalau mau nawar nawar aja di 6100 sampai 6150 atau 6000 ini pokoknya dia jebol 6000 exit aja gak usah mikir lagi karena berpeluang bisa ke 6500 dari 6000 ke 6500 itu kan lumayan 9% apa 8%an yaudah out aja tapi belinya ya di 6100 atau sekalian di 6000 jadi seperti itu kalau trendnya sepertinya akan terus naik ya potensi besar BBHI semoga tercapai kalau nanti bisa breakout 6500 minggu depan itu nutup gap reisunya ini untuk BBHI ya ada peluang jadi diantara bank-bank digital yang sudah saya analisa cuma BBHI yang bagus pergerakannya dan masih diakumulasi asing jadi itu yang membuat saya untuk lebih merekomendasikan BBHI kemarin ya dari bank-bank lainnya dan benar dia sendiri yang hijau kan yang lainnya malah merah BBYB juga merah jadi seperti itu untuk BBHI kalaupun koreksi koreksi ke bawah sini aja apakah dia bisa turun lebih dalam kemungkinan kecil tapi bisa ya tergantung market tapi kalau dilihat harus diakumulasi asing dan trendnya ke atas harusnya masih bisa naik bahkan target saya itu 8000 jadi seperti itu untuk BBHI langsung saja kesem ke enam ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,07% ke harga 2360 kalau dilihat transaksi asing netsell kalau dilihat dari box summary ada sedikit akumulasi tapi hampir sama dengan distribusi langsung saja ke technical secara technical BNBA juga kalau saya bilang kurang bagus karena jebol 2600 dan dia ke 2400 kemarin membentuk candle doji tapi kemudian dikonfirmasi turun ya apakah ini bisa lanjut kalau dilihat volume kecil ya masih bisa ditoleransi lah 40 poin dari 2400 besok kalau dia merah lagi out saja kalau yang baru beli di 2400 jadi katosnya mungkin 2,5-3% jual saja kalau yang beli di 2400 tidak usah mikir ada pantulan lagi pokoknya kalau dia terus turun besok jual kalau bagus besok harus kembali rebound minimal tutup di 2400 sampai 2420 jadi seperti itu untuk BNBA terus membentuk higher low higher low dan lower low jadi ini masih downtrend belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arah jadi seperti itu untuk BNBA langsung saja ke sum ke-7 ada BBYB yang hari ini ditutup juga terkoreksi 0,52% garga 1890 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BBYB bertahan terus ya di 1900 yang perkiraan saya bisa menguji ini ya lihat lah candle hijau malah nggak mampu dia besoknya merah lagi turun tapi ini ada indikasi mini button flag atau pola descending triangle kalau besok dia merah lagi turun 1% 2% jual aja kalau nekat ya siapa tahu hari besok itu ada tarikan untuk bank-bank digital ditarik naik karena ini udah 3 kali dia reject support memang hari ini jebol tapi masih bisa ditoleransi lah 10 poin tuh ya jadi udah 30-40 ya harusnya cut loss dan bisa jadi dia besok rebound target rebound 1950-2000 seperti ini ya targetnya ya bisa aja nih pola cotton flag nanti dia break targetnya bahkan 2100 menguji MA60-nya ini dan trend line down trend-nya nah jadi seperti itu kuncinya besok BBYB harus rebound nggak boleh lagi candle merah turun dari 1890 seperti itu untuk BBYB MACD-nya juga mulai melandai menyempit bercat di bono makin tipis saat koreksi 3 hari juga belum kecil semoga besok ada technical rebound untuk BBYB langsung saja kesem ke-8 ada BANK yang hari ini ditutup di harga 2120 menguat 0,95% kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy tapi tipis kalau dilihat dari broker semarinya BANK ada akumulasi oleh broker yang jarang dipakai retail OKA AK nih broker asing PTP tipis masih ya langsung saja ke technicalnya besar technical kalau saya bilang memang gagal false break out 1 kali dah 2 3 harusnya ke-4 atau ke-5 ini dia break dan ini sudah di area support supportnya 2020 itu jadi kalau pun harus cut loss cut lossnya 6% ya dari harga sekarang kalau berminat bisa coba spek dulu sih kalau di tarik ini 2020 pokoknya toleransi jebol 2.701 1.980 1.990 udah berarti lanjut kalau mau uptrend harusnya dia bertahan harusnya juga gak turun sampai 2030 ya untuk BANK karena BANK ini bahkan dari 21 Maret dia terus bertahan memang beberapa kali turun mungkin turunin penumpang ini kan sebelum dia naik tinggi dia turunin penumpang dulu terus raih cuman ini kan belum ada ya siapa tahu besok ada sinyal dia open gap down ke 2020 tiba-tiba atau pas open market dibuka langsung tiba-tiba gak sampai 2 menit dia turun dalam Bapak Ibu bisa spek buy itu di 2030 siapa tahu sinyal pembalikan arah karena setiap dia membentuk ekor yang dalam ke bawah esokannya dia naikkan atau hari itu juga dia naik lagi ini gak dalam sih kemarin tapi kan dia naik tipis ya besok sepertinya bisa ada teknika rebound juga untuk BANK jadi seperti itu untuk BANK ini masih konsolidasi konsolidasinya apakah bisa naik lebih tinggi ya potensi ada peluang yang penting jangan turun dari 2000 seperti itu untuk BANK langsung saja kesam terakhir ada BKSW yang hari ini ditutup di harga 141 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing gak ada jual beli ya kalau dilihat dari bokos summary-nya ada distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BKSW membentuk candle doji kemarin coba naik tapi kemudian membentuk candle bisa dibilang hammer terbalik atau doji dan hari ini doji ada peluang untuk teknika rebound sepertinya apakah rebound-reboundnya kuat yang gak ada tahu ya mungkin besok Samsung LK45 terkoreksi dan saatnya bang-bang second laner atau bang-bang mini rebound ya tapi ini baru analisa saya kemungkinan ada teknika rebound juga ke BKSW karena BKSW sudah di area supportnya 140 jebol itu ya jual aja gak usah lagi mikir jualnya dimana bisa di 103 4 133 jadi seperti itu untuk BKSW cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel boardnya trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan-pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sub indo by broth3rmax